Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. PDRM dan Polri kapan bisa menangkap akun Instagram at bukan Bang Jago Penghina Raja Malaysia? Kasus penghina Raja Malaysia sudah bergulir hampir sebulan tapi kenapa tidak ada perkembangan yang berarti terkait dengan proses penanganan kasus tersebut? PDRM dan Polri harus terus bekerjasama untuk mengungkap kasus penghina Raja Malaysia hingga ditangkap siapa pelakunya, bila itu warga Malaysia atau Indonesia dapat segera diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kedua negara jiran tersebut. PDRM dan Polri harus bisa menangkap akun penghina Raja Malaysia karena kasus tersebut bila tidak terungkap akan menjadi presiden buruk karena bisa menimbulkan duri dalam daging bagi hubungan harmonis kedua negara Malaysia dan Indonesia. Tindakan provokasi yang mengadu domba hubungan Indonesia dan Malaysia seharusnya terus ditangani dengan serius oleh PDRM dan Polri karena sudah sering kali terjadi. PDRM dan Polri seharusnya membentuk tim cyberkriminal khusus yang memantau, mengawasi dan menindak setiap upaya provokasi adu domba yang sering bergentayangan di berbagai media sosial dan kerap membuat resah bagi masyarakat Indonesia dan Malaysia. Tim cyberkriminal khusus yang dibentuk oleh PDRM dan Polri diharapkan dapat mencegah kebakaran adu domba yang ditimbulkan oleh ulah para provokator jahat yang tak bertanggung jawab. Selama ini kesan yang ditimbulkan adalah memadamkan api yang telah muncul bukan mencegah terjadinya api kebakaran akibat provokasi adu domba tersebut.